Si kumbang merah penghisap kembang jilid 5 asmaraman SKHOPing HOO. Demikianlah renungan yang bermain di dalam otak Ang Hong Chu. Si kumbang merah itu berkali-kali dia menarik napas panjang, tersenyum-senyum, menghela napas lagi. Si puterannya itu memang hebat hanya sayang, tidak cukup jantan sehingga tidak berani melanjutkan perbuatannya yang sudah dimulai dengan baik sekali itu agaknya. Kalau puterannya itu mau mewarisi kebiasaannya, Teng He tidak perlu banyak melakukan pemerkosaan, karena sebagian besar wanita, mungkin semua, akan bertekuk lutut dan pakluk hanya oleh rayuan mautnya. Huh, engkau lihayakan tetapi tolol memalukan aku yang menjadi ayah. Akhirnya dia menyumpah-nyumpah dan bangkit berdiri wajahnya sudah cerah kembali karena semua kenangan tadi telah diusirnya. Dia harus mengakui bahwa semua petualangan itu akhirnya membosankannya semua wanita itu, yang merengek minta disayang, atau merengek karena diperkosanya, akhirnya sama saja baginya mendatangkan kemuakan saja. Kalau dulu dia merasakan kenikmatan dan kesenangan yang besar, bukan hanya kesenangan menikmati tubuh para wanita itu, akan tetapi juga menikmati perasaan balas dendam terhadap perempuan pada umumnya. Kini dia tidak lagi merasakan kenikmatan dan kesenangan itu dia bahkan muak. Kadang-kadang dia merasa seperti dengan binatang jantan yang memaksakan kehendaknya terhadap binatang betina, terjadi pemaksaan untuk pelampiasan nafsu. Aku sudah tua sekarang, pikirnya menghitung-hitung usianya, kalau ku lanjutkan petualanganku seperti yang sudah, apa akan jadinya dengan hari akhirku dia melihat masa depannya suram sudah cukup dia membalas sakit hatinya kepada perempuan, dan kini sisa hidupnya harus diisi dengan perbuatan yang berguna, misalnya, mencari kedudukan agar kelak meninggalkan nama besar. Bukankah mendiang ayahnya juga bukan orang sembarangan, melainkan seorang bangsawan tinggi? Tentang ibunya, ah, dia tidak perlu mengenang ibunya lagi semua perempuan memang tidak baik. Ang Hangcu mengepal tinju aku kini akan menjadi seorang yang berjasa terhadap kerajaan, agar aku mendapatkan kedudukan yang mulia dengan demikian, hari tuaku akan terjamin, sebagai seorang terhormat dan mulia, Bukan sebagai seorang jahwe acat yang dikutuk semua orang dengan pikiran ini wajahnya menjadi cerah sekali dan kini dia melangkahkan kakinya dengan tegap menuruni bukit. T. Ujuannya adalah kota raja, dari mana dia berasal dan kini dia tidak perlu lagi menyamar di alah Teng Bun An, seorang yang terhormat. Tidak ada hubungannya dengan Ang Hangcu lagi. Kumbang Merah, maafkan saja, untuk sementara ini atau mungkin selamanya, namamu akan ku pendam. Kumbang Merah telah lenyap dan muncullah riwayat baru, hahaha kalau ada kebetulan melihatnya, tentu menganggap bahwa yang sedang melangkah dengan tegap itu adalah seorang pria setengah tua yang tampan berwibawa, berwajah simpatik, ramah dengan mulut selalu tersenyum, sepasang matanya bersinar-sinar, pakaiannya seperti seorang sasrawan, rapi dan bersih, seorang yang penampilannya mengesankan dan mendatangkan rasa suka ke dalam hati orang lain. Petualangan para tokoh sesat di dunia Kang Ou yang dipimpin oleh Mendiang Leng Hai Giam Lo, melakukan pemberontakan, melibatkan banyak sekali tokoh sesat. Karena itu, para pendekar pun turun tangan membantu pemerintah sehingga pemberontakan itu dapat dihancurkan sebelum menjadi-jadi. Banyak sekali tokoh sesat yang tewas dalam pertempuran bebas antara para pemberontak dan pasukan pemerintah, dan antara tokoh-tokoh sesat dan para pendekar. Leng Hai Giam Lo sendiri, yang menjadi pemimpin bersama Kulana, seorang bangsawan dan pelarian Birma yang seakti, tewas dalam pertempuran itu. Hampir semua tokoh sesat yang membantu gerombolan pemberontak itu tewas, kecuali beberapa orang saja. Di antara para tokoh pimpinan, semua tewas kecuali dua orang yang termasuk pimpinan penting. Yang seorang adalah Sim Ki Leong, seorang pemuda berusia sekitar 22 tahun yang amat lihai karena dia ini adalah murid dari pendekar sadis dan istrinya di Pulau Teratai Merah. Murid ini sebenarnya adalah putra bekas musuh yang menyelundup dan berhasil menjadi murid pendekar sadis, dan setelah dia pandai, dia minggap, kemudian bergabung dengan para pemberontak. Nyaris dia tewas pula kalau tidak cepat mearikan diri. Ada pun tokoh kedua yang bernama Ji San Bu, seorang wanita cantik jelita berusia 30 tahun, seorang wanita cabul berkepandayan tinggi dan berjuluk Tok Sim Moli, iblis bertina berhati racun, ketika bertempur sebagai tokoh sesat yang membantu pemberontakan, terjatuh ke dalam jurang dan tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya, namun melihat betapa jurang itu amat curam, semua orang mengira bahwa tentu iblis bertina ini pun telah tewas pula. Di dalam pertempuran yang mati-matian itu, di pihak para pendekar banyak pula yang roboh dan tewas. Akan tetapi para pendekar yang terpenting, keluar dengan selamat. Di antara para pendekar yang kemudian kembali ke tempat tinggal masing-masing adalah Chia Kui Hong. Ia seorang gadis yang kini usianya sudah 19 tahun. Wajahnya manis sekali, dengan mulut yang penuh geirah, hidungnya kecil mancung dan ujungnya, yaitu cupingnya dapat bergerak-gerak lucu, matanya tajam berkilat, kadang-kadang lembut dan jenaka. Sikapnya selalu manis dan jenaka, namun merandalan dan gagah perkasa. Muka yang bulat telur dengan dadu runcing itu memang manis. Sepasang pedang yang tergantung di punggungnya mendatangkan kesan gagah berwibawa. Ia bukan seorang gadis biasa, walaupun manis sekali menggetarkan jantung setiap pria yang memandangnya. Ia adalah putri ketua Chin Ling Pai. Ini saja sudah dapat menjadi bahan perkiraan bahwa tentu ia telah memiliki ilmu silat yang amat hebat, warisan dari ayah ibunya. Lebih hebat lagi, ibunya adalah putri pendekar sadis dari Pulau Teratai Merah. Dan gadis ini pun selain mewarisi ilmu dari ibunya, juga pernah digembleng oleh kakek dan neneknya, sepasang suami istri sakti di Pulau Teratai Merah. Maka, dapat dibayangkan betapa lihainya Chia Kui Hong, gadis manis itu. Ketika terjadi pertempuran antara para tokoh sesat yang membantu pemberontakan dan para pendekar yang membantu pemerintah, Chia Kui Hong juga ikut berperan, bahkan ia merupakan seorang di antara tokoh-tokoh penting. Setelah pertemuan selesai, gadis ini pun berpisah dari para pendekar lainnya, dan ia langsung pulang ke Chin Ling Pai, yaitu perkumpulan yang diketuai ayahnya di Pegunungan Ching Linsan. Chin Ling Pai merupakan sebuah di antara perkumpulan-perkumpulan atau perguruan silat yang besar pada waktu itu. Banyak pendekar besar gagah perkasa dan budiman datang dari Chin Ling Pai, sebagai murid perguruan ini. Perguruan ini amat terkenal karena memang murid-muridnya pilihan, dan perkumpulan itu memegang teguh peraturan, berdisiplin dan keras terhadap murid-muridnya sehingga sudah terkenal di dunia perselatan bahwa Chin Ling Pai adalah tempat orang-orang gagah. Ketika Kui Hang meninggalkan Chin Ling Pai untuk membantu pemerintah membasmi pemberontak, terjadilah hal-hal yang hebat dalam keluarga ayahnya. Ayahnya, Chia Hui Song yang menjadi ketua Chin Ling Pai, hanya mempunyai seorang anak saja, yaitu ia seorang. Hal ini membuat kakeknya, yaitu Chia Kuil yang merasa tidak puas. Kakek ini menginginkan seorang cucu laki-laki, seorang keturunan yang akan melanjutkan esil-silah keluarga Chia. Karena itu, dia memaksa putranya untuk menikah lagi agar dapat memperoleh keturunan laki-laki. Hal ini menimbulkan masalah besar dalam keluarga Chia istri ketua itu, Cheng Sui Chin, ibu Kui Hong, adalah seorang wanita yang keras hati. Putri pendekar sadis ini sama sekali tidak setuju dan menantang kehendak ayah mertuanya itu, Hui Song yang menjadi bingung, berada di tengah antara ayahnya dan istrinya. Karena dia tidak mampu menolak kemauan ayahnya, maka terpaksa dia menikah lagi dengan seorang wanita muda bernama Siok Binyo, yang usianya hanya 3 tahun lebih tua dari Kui Hong putrinya. Hal ini membuat istrinya marah. Cheng Sui Chin mengajak putrinya meninggalkan Chin Ling Pai dan pulang ke Pulau Teratai Merah di mana Kui Hong digembleng oleh kakek dan neneknya. Pernikahan antara Chia Hui Song dan istrinya yang muda itu benar saja telah menghasilkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Chia Kui Bu setelah Kui Bu berusia 2 tahun. Hui Song yang merasa rindu kepada istrinya yang pertama dan merasa berdosa, memeranikan diri pergi menghadap mertuanya dan istrinya di Pulau Teratai Merah. Dia mengaku bersalah dan membujuk istrinya agar suka kembali ke Chin Ling Pai akan tetapi istrinya mengajukan syarat, bahwa kalau ia kembali ke Chin Ling Pai, maka Siok Binyo memang harus dibunuh, dan ia mau memelihara Chia Kui Bu sebagai anak sendiri. Memang keras sekali hati putri tunggal pendekar sadis itu Hui Song menyerahkan keputusannya kepada istrinya yang pertama dan mereka pun pergi ke Chin Ling. Pai setelah tiba di situ, Siok Binyo maklum akan isi hati suaminya dan juga madunya. Wanita ini telah terlanjur mencinta suaminya dan mau melakukan apa saja demi kebahagiaan suaminya. Hui Song menceritakan secara terus terang kepada Binyo tentang kehendak Sui Chin, dan Sui Chin pun bukan seorang yang jahat dan kejam. Ia menghendaki agar Binyo pergi, dan ia akan merawat Kui Bu seperti anaknya sendiri. Hancur rasa hati Binyo disuruh berpisah dari putranya. Tentu saja ia tidak mau, dan ia lalu memondong putranya untuk dibawa pergi dari situ. Pada saat itu, Chia Kong Liang, ayah Sui Hong, merampas cucunya dari tangan ibunya, melarang Binyo Mar membawa pergi Kui Bu. Binyo yang merasa terdesak dan terhimpit, hanya melihat satu jalan untuk mengatasi semua masalah itu. Ia ingin melihat suaminya berbahagia, akan tetapi ia pun tidak mungkin dapat hidup berpisah dari putranya. Maka, di luar dugaan semua orang, Binyo Mar membunuh diri. Peristiwa ini menghancurkan hati keluarga itu. Semua merasa berdosa terhadap Binyo, Chia Kong Liang lalu mengurung diri di dalam kamar samadhi dan tidak mau lagi mencampuri urusan dunia, seolah-olah hendak menghukum dirinya dan hendak menghabiskan waktunya untuk minta ampun kepada Tuhan. Chia Hui Song yang merasa berdosa terhadap istri mudanya, dan menaya dari betapa besar cinta kasih Binyo Mar kepadanya, juga lalu membuat kondok kecil di dekat makam Binyo dan menjaga makam itu sambil bertapa. Tinggal Sui Chin yang juga merasa menyesal dan untuk menebus perasaan bersalah, ia merawat Kui Bu dengan penuh kasih sayang, seperti merawat putranya sendiri. Chin Ling Pai menjadi pincang para murid menjadi bingung karena mereka seolah-olah kehilangan pimpinan, kehilangan guru dan ketua. Ketua lama, Chia Kui Liang, mengurung diri dalam kamar dan tidak mau mencampuri segala urusan. Ketua baru, Chia Hui Song, juga acuh dan tak pernah mau meninggalkan makam iseri mudanya. Masih untung bahwa Cheng Sui Chin cukup berwibawa dan lihai sehingga para murid dan anggota Chin Ling Pai masih segan kepadanya dan mereka itu masih dapat dikendalikan oleh Nyonya ketua itu. Dalam keadaan seperti itu Chin Ling Pai menyambut pulangnya Chia Kui Hong yang baru saja datang dari petualangannya membantu pemerintah membasmi gerombolan pemerontak. Dapat dibayangkan betapa kagetnya Kui Hong, apalagi ketika ibunya menyambutnya dengan rangkulan dan ibunya menangis terseduh-seduh tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Ia sama sekali tidak pernah menduga bahwa ia akan bertemu ibunya di Chin Ling Pai. Ketika ia pergi, ibunya masih ada di Pulau Teratai Merah, tempat tinggal kakek dan neneknya. Ia tidak tahu bahwa ayahnya telah berkunjung ke pulau itu dan berhasil membujuk Cheng Sui Chin, ibunya, pulang ke Chin Ling Pai. Hal ini tentu saja akan menggirangkan hatinya, kalau tidak melihat ibunya menyambutnya dengan rangkulan dan tangisan. Padahal, ia mengenal betul siapa ibunya, seorang wanita yang keras hati, kabah dan biasanya pantang memperlihatkan kedukaan hatinya, bahkan hampir tidak pernah ia melihat ibunya menangis. Seorang pendekar wanita sejati. Dan kini, ibunya menyambutnya dengan rangkulan dan menangis terseduh-seduh di atas pundaknya. Ibu, ibu, ada apakah? Kenapa ibu menangis? Di mana ayah dan kongkong ia tentu saja menduga hal-hal yang buruk mungkin menimpa diri ayahnya atau kakeknya. Cheng Sui Chin tidak lama menangis. Ia segera dapat menguasai dirinya dan kini ibu dan anak itu saling pandang. Kui Hang Mi lihat bahwa terjadi perubahan pada ibunya. Kini ibunya agak kurus dan matanya sayu. Sebaliknya, Sui Chin gembira melihat keadaan putrinya, yang bukan saja pulang dalam keadaan selamat, akan tetapi juga nampak sehat dan gagah perkasa, semakin cantik pula. Mari kita bicara di dalam, kata ibu ini sambil menggandeng tangan putrinya. Mereka masuk ke dalam dan kembali Kui Hang merasa heran karena rumah itu kelihatan sunyi sekali. Hanya beberapa orang pelayan yang menyambutnya dengan pemberian hormat. Tidak nampak istri muda ayahnya. Tidak nampak pula murid Chin Ling Pai. Ketika tadi ia memasuki pintu gerbang Chin Ling Pai, ia sudah melihat perubahan yang mencurigakan. Para murid nampaknya bermalas-malasan menyambutnya, padahal mereka sudah tahu akan kedatangannya dan dahulu, Kui Hang amat disayang oleh para murid Chin Ling Pai. Kini mereka hanya menyambutnya dengan sikap dingin saja, dan hanya beberapa orang yang nampak gembira. Ketika Sui Chin mengajak Kui Hang masuk ke dalam kamar, gadis ini melihat seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 3 tahun sedang diajak bermain-main oleh seorang pengasuh. Ketika melihat Sui Chin, anak itu lalu merentangkan kedua lengannya dan memanggil dengan suara nyaring, Ibu UU. Ibu Sui Chin mengangkat anak itu, menciuminya beberapa kali lalu menyerahkannya kepada pelayan pengasuh, menyuruh pelayan membawa anak itu bermain-main di luar. Diam-diam Kui Hang merasa heran bukan main. Tadi mungkin ibunya mempunyai lagi anak sebesar itu karena kepergiannya pun paling lama setahun, sedangkan anak itu sudah berusia 3 tahun. Ibu, siapakah anak itu? Apakah yang telah terjadi? Mana ayah dan Kong Kong tanya Kui Hang tak sabar lagi setelah pengasuh itu pergi bersama anak asuhannya. Kini nyonya itu sudah tenang kembali. Ia menghela nafas beberapa kali, lalu berkata, duduklah dengan tenang, anakku, dan dengarkan ceritaku. Mereka duduk berdampingan di atas pembaringan dan berceritalah Cheng Sui Chin kepada puterinya tentang segala hal yang telah terjadi. Betapa ayah gadis itu, Tia Hui Song, berkunjung ke Pulau Teratai Merah dan membujuk ia untuk kembali ke Chin Ling Pai. Betapa kemudian di Chin Ling Pai, Siop Bin Imar membunuh diri karena tidak ingin berpisah dalam keadaan hidup dari puteranya. Aku merasa berdosa, Hong Ji. Kasihan Bin Imu. Setelah ia tewas, baru aku menyadari betapa besar cintanya terhadap ayahmu. Ia tidak bersalah, ia tidak sengaja merampas ayahmu dariku, melainkan ia juga menjadi korban keadaan, dan ia amat mencinta ayahmu, mungkin lebih besar daripada cintaku. Aku masih mementingkan diri dalam cintaku, akan tetapi ia, ah, rela mengorbankan nyawanya demi kebahagiaan ayahmu. Aku sungguh menyesal sekali, dan untuk menebus kesalahanku itu, aku berjanji akan merawat dan mendidik puteranya, Tia Kui Bu, anak yang kau lihat tadi, ah Kui Hang yang sejak tadi mendengarkan, termangu-mangu. Sungguh hebat apa yang terjadi menimpa keluarga orang tuanya. Ayahmu juga tidak bersalah. Dia ingin berbakti kepada orang tuanya, dan buktinya, setelah dia menikah lagi dengan Bin Imu, keluarga Chia memperoleh seorang keturunan laki-laki. Juga kongkongmu tidak bersalah. Wajarlah kalau dia menjadi cemas melihat betapa kami, ayah ibumu tidak mempunyai keturunan laki-laki dan dia berusaha agar puteranya suka menikah lagi hanya agar memperoleh keturunan yang akan melanjutkan silsilah keluarga Chia. Tidak ada yang bersalah, semua menjadi korban keadaan. Kesalahan kami adalah ketika mendesak dan menyudutkan Bin Imu sehingga ia membunuh diri. Cheng Sui Chin termenung, wajahnya muram. Sudahlah, ibu. Segalanya telah terjadi, tidak ada gunanya disesalkan lagi. Lalu, di mana ayah sekarang Cheng Sui Chin mengerutkan alisnya? Dia pun dihantui penyesalan seperti aku, dan semenjak kematian Bin Imu, dia jarang sekali di sini. Lebih banyak dia berdiam di pondok yang dibangunnya di dekat makam Bin Imu, di bukit belakang itu, mendengar ini, Kui Hang menjadi semakin berduka. Dan kongkong dia selalu mengurung diri di dalam kamar sama dinya, tidak pernah mau keluar lagi. Ah, ah, mengapa keluarga kita menjadi begini? Biar ku coba jumpai mereka Kui Hang lari meninggalkan kamar ibunya, lalu dicarinya makam Siok Bin Imu di bukit belakang kebun Chin Ling Pai. Dan benar saja, di makam yang sunyi itu ditemukannya ayahnya, sedang duduk bersama Didi dalam sebuah pondok sederhana yang dibangun dekat sebuah makam sederhana. Ayah Kui Hang menjatuhkan diri berlutut di depan pria itu sambil memegang lututnya, mengguncang-guncangnya. Chia Hui Song adalah seorang pendekar yang usianya sudah 42 tahun. Dulu, di waktu mudanya, dia terkenal lincah, gembira, ugal-ugalan dan nyentrik. Ilmu kepandainya tinggi, sebagai ahli waris ilmu-ilmu keluarga Chin Ling Pai dan juga pernah menjadi murid siang tiang lojin, satu di antara delapan dewa yang kini telah tiada. Akan tetapi, semenjak dia diharuskan menikah lagi dan tertaksa anak istrinya pergi meninggalkannya, wataknya sudah berubah menaj di pendiam. Kini, dia lebih berubah lagi. Sinar matanya redup ketika dia membuka. Dia membuka mata memandang kepada Kui Hang dan senyum lemah menghias bibirnya. Wajahnya juga kurus dan rambutnya kusut, agaknya tidak pernah dia mempersolek diri. Kui Hang, engkau datang katanya sambil membuka lipatan kedua kakinya, lalu duduk di atas bangku yang terdapat di pondok itu. Duduklah, Kui Hang bangkit dan ia pun mengambil tempat duduk di atas bangku, berhadapan dengan ayahnya. Pria itu pura-pura tidak melihat sinar mati anaknya yang penuh keprihatinan dan tuntutan, lalu bertanya, bagaimana dengan perjalananmu, Kui Hang? Bagaimana pula dengan pemberontakan yang beritanya santar sampai di sini pula itu akan tetapi? Kui Hang tidak menjawab pertanyaan ayahnya, dan tak pernah ia melepaskan pandang matanya yang dengan tajam mengamati wajah ayahnya. Kemudian ia berkata, suaranya penuh tuntutan. Ih, ayah dan ibu lupa bahwa aku berada di sini, hik-hik Kui Hang dengan nakal berseru. Hui Song dan Sui Chin menghentikan ciuman dan dengan muka merah mereka memandang putri mereka. Seketika, mereka pun sadar akan kekeliruan masing-masing. Membiarkan diri muram dan bersedih, menyesali hal-hal yang telah lalu, sungguh tidak ada gunanya sama sekali. Itu merupakan suatu kebodohan besar. Menyadari kekeliruan atau kesalahan yang telah dilakukan dalam hidup adalah suatu kebijaksanaan. Waspada akan diri sendiri sehingga setiap saat dapat melihat kesalahan diri sendiri, kelemahan dan keburukan diri sendiri adalah kebijaksanaan yang mutlak perlu kita miliki. Akan tetapi, kesadaran ini membuat gerakan spontan, sekaligus dalam kesadaran ini lalu dibarni tindakan menghentikan kesalahan atau kekeliruan itu. Bukan lalu menyesali dan membenamkan diri dalam duka. Sikap seperti til sungguh tidak ada gunanya, tidak ada artinya sama sekali, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, bagi seluruh isi alamaya pada maupun penciptanya, yaitu Seng Maha Pencipta. Ih, anak bengal! Kau seperti anak kecil saja mau menggoda orang tua kata Sui Chin dengan kedua pipi kemerahan. Wanita ini nampak cantik sekali dan kini tanpa disadarinya, kedua tangannya merapikan rambut kepalanya. Wah, ibu cantik sekali kalau begini. Lihat, ayah! Bukankah ibu cantik sekali? Dan ayah harap berganti pakaian yang baik, mencukur kumis itu dan mencuci rambut. Taya Hui Song tersenyum, maklum akan godaan putrinya. Sudahlah, anakku. Engkau berjasa besar bagi kehidupan ayah ibumu. Sekarang, ceritakan semua pengalamanmu, sambil duduk di antara kedua orang tuanya dan merangkut ibunya, Kui Hang lalu menceritakan dengan singkat apa yang telah dialaminya ketika ia membantu pemerintah membasmi pemerontak. Juga diceritakannya betapa ia bertemu dengan banyak pendekar-pendekar liai di sana. Hampir semua tokoh sesat yang membantu pemerontakan dapat ditewaskan, dan pasukan pemerontak dapat dibasmi, demikian Kui Hang mengakhiri ceritanya. Mungkin hanya sedikit saja yang lolos, ayah ibunya mengangguk-angguk, dan mereka saling pandang, teringat betapa anak mereka bukanlah anak kecil lagi, nilainkan seorang gadis yang sudah dewasa, lebih dari dewasa untuk mendirikan kehidupan baru sebagai seorang isteri di samping suaminya tercinta. Ah, pengalamanmu itu amat berharga, Hang Ji, dan tentu dapat menambah pengetahuanmu, juga membuatmu semakin matang. Tahukah engkau, berapa usiamu sekarang? Tanya Sui Chin. Eh, ibu ini. Kenapa sih tanya-tanya usia? Bukankah ibu juga ingat bahwa usiaku sekarang 19 tahun? 19 tahun Hui Song yang sudah tahu akan isi hati istrinya berseru, betapa cepatnya waktu. Sekarang engkau sudah seorang gadis yang dewasa, terlalu dewasa untuk hidup sendirian lebih lama lagi, Kui Hang mengerutkan alisnya dan menoleh kepada ayahnya. Apa maksud ayah dengan ucapan itu? Hui Song tertawa, Ha, apalagi kalau bukan sudah tiba waktunya bagi kami untuk mempunyai seorang menantu? 19 tahun sudah bukan kanak-kanak lagi, Hang Ji, dan kami akan merasa gembira kalau engkau sudah mempunyai seorang pilihan hati sendiri. Mungkin, engkau bertemu dengan seorang pemuda yang berhasil menjatuhkan hatimu wajah Kui Hang berubah merah. Ayahnya ini benar sudah pulih kembali wataknya, bicara tentang hal itu demikian terang-terangan. Dan ibunya juga tersenyum-senyum. Ia pun teringat kepada Hei Hei. Terbayang pengalaman ketika itu untuk pertama kalinya bertemu dengan pemuda itu. Sikap dan wajah Hei Hei sangat menarik perhatiannya dan kata-kata Hei Hei yang demikian penuh rayuan juga kehebatan ilmu silap pemuda itu telah menjatuhkan hatinya. Bahkan di dalam hutan, ia pernah berciuman dengan pemuda yang dikaguminya itu. Akan tetapi, Hei Hei menolak hubungan yang lebih akrab. Ketika ia mengaku cinta, pemuda itu dengan terus terang mengatakan bahwa biarpun pemuda itu suka dan kagum kepadanya, namun ia tidak mencintainya. Betapa nyari rasa hatinya. Apalagi ketika ia mendengar tuduhan-tuduhan, betapa Hei Hei adalah seorang JHW Acat, seorang penjahat cabul yang memperkosa wanita, ia merasa benci sekali dan ingin membunuhnya. Namun, kemudian ternyata bahwa pemerkosa itu bukan Hei Hei, melainkan Ang Hang Chu. Dan setelah melihat kenyataan bahwa Hei Hei bukanlah pemuda jahat seperti yang dituduh orang, cintanya pun tumbuh kembali. Hei, Hang Ji, kenapa engkau menjadi melamun? Jawablah pertanyaan ayahmu tadi. Agaknya benar bahwa ada seorang pemuda yang telah menjatuhkan hatimu, ia tegur ibunya. Kui Hang mengangguk, akan tetapi mukanya tidak menunjukkan kegembiraan, sehingga ayah ibunya saling pandang, kemudian memandang anaknya dengan khawatir dan pandang mati mereka penuh pertanyaan. Kui Hang menarik napas panjang, lalu memaksa diri tersenyum, akan tetapi senyumnya pahit. Aku telah jatuh cinta kepada seorang pemuda, akan tetapi, dia tidak cinta kepadaku, lehernya terasa seperti dicekik, akan tetapi Kui Hang mengeraskan hatinya dan ia pun mampu tersenyum, Sudahlah, aku tidak mau bicara tentang dia lagi diam-diam suami istri itu merasa terharu dan kasihan kepada putri mereka. Cheng Sui Chin mengerutkan alisnya dan diam-diam ia mengutuk pemuda yang telah menjatuhkan hati putrinya itu. Butakah pemuda itu sehingga ia menolak cinta kasih seorang gadis seperti Kui Hang? Apakah kekurangannya? Cantik, jelita, manis, bentuk tubuhnya indah, budi pekertinya baik, gagah perkasa dan tinggi ilmu silatnya. Adapun Hui Song hanya tersenyum walaupun hatinya juga dipenuhi perasaan ibad, lalu dia berkata untuk menghibur hati anaknya. Cinta tidak datang sepihak saja, cinta tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Engkau benar, Kui Hang, tidak perlu lagi mengingat tentang orang yang tidak mencintaimu. Sebaiknya kita melakukan persiapan untuk mengadakan testa dan pertemuan besar, ehaha. Testa apa dan pertemuan besar apa Sui Chin bertanya, mengamati wajah suaminya, juga Kui Hang memandang heran kepada ayahnya. Hui Song tidak menghentikan senyumnya. Pertama, dan hal ini hanya kita bertiga yang mengetahui, untuk merayakan persatuan hati kita kembali. Kedua, untuk memilih seorang ketua Chin Ling Pai yang baru, ayah. Mengapa? Bukankah ayah yang menjadi ketua Chin Ling Pai dan hal ini sudah tepat sekali? Kenapa harus dilakukan pemilihan ketua baru ayahnya mengjeleng kepala dan menarik napas panjang? Sebetulnya, sejak dulu aku tidak suka menjadi seorang ketua. Aku sudah biasa bebas, dan wataku tidak mau terikat. Apalagi sekarang, aku ingin merantau bersama ibumu, ingin berkunjung ke Pulau Teratai Merah dan mengunjungi tempat-tempat indah lainnya, berdua saja. Wah, aku pun ingin sekali seru sui Chin dan ia nampak bersemangat sekali, seolah-olah kembali muda membayangkan betapa ia akan pergi berdua saja dengan suaminya. Akan tetapi, kui ibu, sambungnya ragu. Anak itu masih terlalu kecil untuk dapat kita didik. Biarlah dia di rumah dan kita serahkan kepada inang pengasuh yang dapat dipercaya. Bukankah Kui Hang juga berada di rumah? Ia dapat mengamati adiknya, jangan khawatir, ibu. Aku akan menjaga adik kui ibu, kata Kui Hang yang ikut girang melihat keadaan ibunya. Akan tetapi, ayah. Kalau ayah mengundurkan diri selaku ketua Chin Ling Pai, lalu siapakah yang akan menjadi penggantinya? Siapa yang tepat untuk menjadi ketua baru karena itulah harus dilakukan pemilihan? Hal ini sebelumnya telah kubicarakan dengan Kong Kong Mu dan dia pun setuju. Kebetulan, kita akan merayakan hari ulang tahun Kong Kong Mu yang ke-70. Kita mengambil peristiwa itu untuk mengadakan pesta, mengundang tokoh-tokoh perselatan yang terkenal untuk menjadi saksi pula akan pemilihan itu agar nama Chin Ling Pai menjadi semakin cerah dan terpandang, akan tetapi, ayah. Bukankah selama ini Chin Ling Pai diketuai oleh keluarga Chia turun kemurun? Ayah menggantikan kakek, dan kakek menggantikan kakek buyuk memang demikian, dan inilah sesungguhnya yang membuat keadaan menjadi tidak sehat. Perkumpulan bukanlah milik seseorang, apalagi perkumpulan seperti Chin Ling Pai yang juga menjadi perguruan silat. Bukan anak keturunan saja yang mewarisi ilmu silat dari ketua. Masih banyak murid lain yang mungkin lebih pandai. Kalau anak keturunan yang diharuskan menggantikan menjadi ketua, seperti Kaisar, maka mungkin terjadi perkumpulan itu dipimpin oleh seorang yang tidak berbakat menjadi pimpinan, atau yang tiada minat terhadap perkumpulan. Seperti aku ini. Dan perkumpulan tidak akan maju. Karena itu, aku hendak mengubah kebiasaan ini. Sekarang yang terpandailah sajalah yang berhak menjadi ketua, terpandai bukan saja dalam hal ilmu silat, akan tetapi juga dalam hal memimpin perkumpulan, yang berbakat dan berminat, diam-diam sui Chin menyetujui pendapat suaminya ini. Bukankah keretakan keluarganya yang pernah terjadi juga menjadi akibat dari kekukuhan ayah mertuanya yang ingin sekali memperoleh cucu laki-laki agar kelak dapat melanjutkan sebagai ketua Chin Ling Pai. Dan tanpa kata-kata pun ia dapat menyelamik pikiran suaminya. Kalau datang banyak tamu dari dunia persilatan, berarti membuka kesempatan bagi putri mereka untuk mencari atau dicarikan jodoh. Ah, tentu banyak datang kenalan lama, tokoh-tokoh persilatan yang liai, pimpinan perkumpulan-perkumpulan dan perguruan silat yang terkenal, katanya. Dan siapa tahu, di antara mereka itu ada yang berjodoh untuk menjadi besan kami. Ihaha, ibu. Agaknya ayah dan ibu yang sudah merindukan besan, padahal aku sama sekali belum memikirkan soal perjodohan. Dan berkata demikian Kui Hang merangkul ibunya. Ayah, ibu dan anak ingin bercakap-cakap dengan asik dan melepaskan kerinduan mereka, kemudian Kui Hang yang tahu bahwa ayah dan ibunya baru saja akur kembali, mencari kesempatan untuk meninggalkan mereka berdua saja. Aku ingin menemui Kong Kong dan para Su Heng dan Sute dan keluarlah ia dari dalam rumah itu. Setelah Kui Hang pergi, suami istri itu bangkit berdir, saling pandang sampai lama dan perlahan-perlahan kedua mati Sui Chin menjadi basah. Seperti didorong oleh kekuatan Gap Maju dan di lain saat, kedua suami istri yang sudah lama berpisah batin itu, kini saling rangkul tanpa mengeluarkan kata-kata, rangkulan yang penuh kerinduan, kemesraan dan saling memaafkan. Sementara itu, Kui Hang lari menuju ke belakang, di mana kakeknya mengurung diri dan kabarnya tidak mau mencampuri urusan dia setibanya di luar kamar kakeknya, yang daun pintunya tertutup, ia tidak berani lancing membuka daun pintu ia tahu betapa galak kakeknya itu, dan biarpun daulu kakeknya itu amat menyayanginya, namun karena sudah lama ia pernah meninggalkan Chin Ling Pai bersama ibunya, ia merasa agak asing lagi dengan kakeknya dari luar pintu kamar itu. Ia pun berseru memanggil, Kong 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 Kong, ini aku Kui Hang yang ingin bicara dengan Kong Kong. Sampai tiga kali ia mengulang panggilannya, barulah ada jawaban dari dalam. Hem, kau anak nakal sudah pulang? Bukalah pintunya dan masuklah itulah suara kakeknya jelas dan dalam. Girang rasa hati Kui Hang ia pun mendorong daun pintu kamar itu, dan baru saja hendak melangkah masuk, dari dalam kamar melangkah keluar seorang laki-laki muda usia laki-laki itu kurang lebih 30 tahun, tubuhnya tinggi besar, mukanya putih dan boleh dibilang tampan, sepasang matanya tajam dan peris itu agaknya terpesona ketika bertemu pandang dengan Kui Hang akan tetapi dia segera menunduk dan bahkan agak membungkut dengan sikap hormat, berdiri di samping membiarkan Kui Hang masuk lebih dulu. Kui Hang tidak mengenal orang itu, akan tetapi karena orang itu keluar dari dalam kamar kakeknya, ia merasa heran bukan main dan menduga bahwa tentu ada hubungan baik antara orang ini. Tirai Kasih Wensi Teh, Kang Zusi Kom, dan Kong Kongnya seorang laki-laki yang gagah dan sinar matanya sungguh tajam mencorong, akan tetapi asing baginya. Kakek Chia Kong Liang duduk bersila di atas kasur sinar matahari menerangi kamar itu, masuk dari jendela kaca terbuka menembus ke dalam taman kecil dari kamar itu yang tertutup dinding. T. Aman itu adalah taman pribadi kakek Chia Kong Liang. Kui Hang memandang kepada kakeknya penuh perhatian seorang kakek yang usianya sudah menjelang 70 tahun, tubuhnya masih tegak dan tegap, gagah rambut dan kumis jenggotnya usdah putih semua, terpelihara rapi kamar itu pun nampak bersih walaupun sederhana sekali ada rasa haru dan iba. Di hati Kui Hang melihat keadaan kakeknya ini yang mengasingkan diri agaknya seperti juga ayah dan ibunya, kakeknya ini penuh dengan rasa penyesalan dan mengalami banyak kepahitan hidup. Kong Kong, aku datang kata Kuh Hang, lalu ia duduk bersimpu di depan kakeknya orang tua itu memandang kepadanya sambil tersenyum. Kui Hang, cucuku yang nakal kemana saja kah selama ini tegur seng kakek dan rasa sayangnya terhadap cucu ini tergetar melalui suaranya. Kui Hang dapat merasakan getaran kasih sayang kakeknya itu hatinya terharu, Kong Kong, aku telah pergi membantu pemerintah dengan para pendekar lain, membasmi gerombolan perampok dan berhasil dengan baik, Gerombolan perampok yang dibantu oleh para tokoh sesat itu dapat dihancurkan dan sebagian besar tokoh sesatnya Kui Hang bercerita tentang pembasmian gerombolan pemberontak itu, didengarkan dengan wajah berseri oleh kakeknya setelah ia selesai bercerita, kakek itu mengangguk-angguk. Aku bangga sekali mendengar ceritamu, Kui Hang engkau tidak memalukan menjadi keturunan Chin Ling Pai, Aku sebagai Kong Kongmu ikut merasa bangga bahwa engkau telah bersikap seperti seorang pendekar sejati, dapat berbakti kepada nusa dan bangsa, Kong Kong, ada berita yang lebih baik daripada itu berita apa cucuku berita yang datang dari tempat ini, Kong Kong, yaitu bahwa mulai hari ini ayah dan ibu telah akur kembali, ayah telah meninggalkan tempat pertapaannya di dekat makam dan kini berkumpul dengan ibu.